Oke, jadi ini adalah Epos 270 GTW Hybrid TWS. Sebenarnya, saya pribadi termasuk orang yang sering banget pake TWS. Olahraga pake TWS, di mobil pake TWS, di pesawat pake TWS, bikin skrip pake TWS. Tapi, dari semua TWS yang saya coba, belum ada TWS yang gak delay. Anehnya, TWS yang satu ini, dia memang gak ada kesan gamingnya, tapi secara latency, dia rendah banget. Jadi, delay-nya bener-bener gak kerasa. Namanya memang cukup panjang, Epos GTW 270 Hybrid TWS. Ya, GTW itu singkatannya apa? Saya sendiri juga gak tau. GTW, gak tau. Tapi, karena brand ini dari Epos, jadi segmennya memang ditujukan untuk kalangan gamers. Kalau di box-nya ini ditulis Close Acoustic Gaming Wireless Earbuds. Dulu, kita udah pernah ngebahas yang namanya TWS Open Acoustic. Apa bedanya Close sama Open Acoustic? Ya, kalau Close itu tertutup, Open itu kebuka. Bener kan, tapi? Tapi, emang bahasa simpelnya gitu ya. Kalau TWS atau headset yang Close Acoustic, itu biasanya punya fitur noise cancelling. Karena suara environment itu gak bisa masuk ke dalam telinga. Kebalikannya, kalau Open Acoustic, itu adalah TWS yang Open. Jadi, suara environment itu masih bisa masuk ke dalam telinga. Dan yang kita bahas ini, Epos GTW 270 Hybrid. Ini adalah TWS yang Close Acoustic. Tapi, kita bahas dari desainnya dulu ya. Seperti yang saya bilang tadi, desainnya ini, ya walaupun dia segmennya gaming, tapi gak kelihatan kalau dia ini TWS Gaming. Kalau dari case-nya sih, feel premiumnya ini dapet banget. Dipegang itu dingin, solid. Jadi, bahannya ini pake bahan aluminium. Dan memang dari dulu, produk gaming dari Epos itu desainnya selalu minimalis. Gak norak kayak TWS-TWS Gaming umumnya yang biasanya pake RGB. Bahkan, kalau orang lihat produknya Gaming Epos, kayak bukan produk gaming. Warnanya juga bukan warna-warna gaming, tapi ini warna yang premium dengan warna yang dinamakan Epos dengan Titanium Mate. Terus, dia ada logo Epos di atas. Di depan ada indikator baterai dan tombol function untuk pairing Bluetooth-nya. Di belakang ada input Power Type-C. Untuk bahan materialnya, yang bagian bawah ini, itu dipegang dingin. Jadi, dia pake metal, tapi yang atas sayangnya masih pake plastik. Tapi, walaupun pake plastik, dibuka itu engselnya enak. Jadi, solid. Buka-buka tutupnya itu juga gak kerasa kalau ini adalah TWS yang murah. Tapi, emang harganya gak murah juga sih. Untuk desain TWS-nya juga sama-sama premiumnya. Warnanya ini hitam doff dengan finishing ala-ala metal di bagian depan. Ada logo Epos. Untuk touch control, dia gak ada. Diganti sama tombol function kecil di bagian kiri aja. Jadi, si Epos 270 ini gak kayak TWS Bluetooth pada umumnya. Dia ini hybrid. Jadi, dia bisa dikoneksikan via Bluetooth atau dongle Type-C. Kalau di box-nya, dia bilang untuk compatibility-nya ini bisa untuk Nintendo dan juga bisa untuk konsul. Tapi, nanti kita cobalah apakah bener-bener compatible. Dan sebelum kita coba pakai dongle-nya, saya coba koneksikan dulu pakai Bluetooth ke HP saya. Untuk koneksi Bluetooth-nya sendiri, dia udah pakai Bluetooth versi 5.1 yang low power. Dan saya cobain main game FPS mobile kayak CODM atau PUBG-M. Di sini gak begitu kerasa untuk delay-nya. Walaupun sebenarnya pakai Bluetooth ini masih ada delay-nya lah. Tapi, delay-nya itu sekitar 0, berapa millisecond. Karena ketika saya coba untuk main pakai real drum, nah itu baru kerasa delay-nya. Jadi, hentakan-hentakan drum itu kayak kurang responsif, kurang cepat gitu. Tapi sayangnya, saya gak punya alat khusus yang bisa menunjukkan secara detail seberapa millisecond delay-nya TWS Bluetooth ini. Kalau kita pakai game, nah kalau kita pakai dongle-nya, yang saya rasain itu kayak gak ada delay. Jadi, bener-bener kayak pakai kabel. Saya cobain main PUBG-M, bar-bar sekalipun juga gak ada kerasa delay. Dan dongle-nya ini multi-platform. Sama juga kayak Bluetooth-nya. Jadi, kita bisa koneksikan ke TV, ke speaker, ke apapun lah. Pokoknya yang ada Type-C-nya. Tapi, kalau ternyata device kalian gak ada Type-C-nya, Epos juga masih ngasih kabel konektor Type-C to Type-E di paket pembeliannya. Jadi, gak usah ribet-ribet beli dongle lagi. Dan saya udah cobain di game konsul Ayanio saya, PS5, Valorant di PC, dia bisa connect dengan cepat tanpa ada kendala. Terus, kalau kita ngomongin kualitas suaranya, yang saya cobain sih, dia udah Epos banget lah. Karena Epos ini bisa dibilang punya Sennheiser. Jadi, kalau kita ngomongin kualitas suara sih, ya udah mantep lah. Suara langkah kaki, suara reload emo, sewaktu kita firing, kerasa real dan kerasa lebih imersif gitu. Power-nya juga beda. Pas saya pakai main PUBG M di volume 50%, itu udah cukup keras. Tapi, kalau dipakai dengerin lagu di volume 50%, itu kurang powerful. Jadi, saran saya kalau mau dengerin lagu, volume idealnya ada di 80%. Dan, yang kalian dengarkan ini adalah kualitas mikrofon dari Epos 270GTW Hybrid TWS. Kira-kira seperti ini suaranya. HP-nya ini udah lumayan jauh, di mana teman? Itu HP-nya ada di sekitar 4 meter, Tomo yang pegang. Dan, kira-kira suaranya seperti ini. Jadi, kalau misalkan kalian gunakan untuk telepon, ataupun ketika kalian mabar, ya suara yang kalian dapatkan, kira-kira bakal seperti ini lah. Saya nggak bisa dengerin, coba kalian tulis di kolom komentar, suara mikrofonnya kayak apa. Tapi, sayangnya, sebenarnya dengan adanya dongle ini lebih enak. Dia lebih rendah latency-nya, delay-nya itu nggak begitu kerasa. Tapi, kalau kita main game dengan posisi dongle seperti ini, itu agak mengganggu. Karena, ya HP-nya jatuhnya lebih lebar. Jadi, jempol kita itu kayak agak aneh untuk mengoperasikan gamenya ketika natap sama dongle-nya ini. Meskipun udah saya belak-balik, saya hadapin ke atas atau ke bawah, tetap ganggu. Kecuali kalau kita gunakan di HP gaming. Contohnya kayak HP ROG yang Type-C-nya itu ada di tengah. Jadi, posisinya dia nggak akan ngeganggu. Dan, sayangnya kalau kita sering pakai dongle-nya ini, di tempat kiss-nya ini nggak disediain tempat dongle. Jadi, agak repot juga bahwanya. Bisa sih sebenarnya. Jadi, kita tinggal masukkan aja ke Type-C tempat chargernya kayak gini. Tapi, ya repot juga. Kalau ditaruh di tas, takutnya nanti dia kesenggol apa dan patah. Terus, sayangnya si Epos GTW 270 ini juga belum support di aplikasi mobilnya. Kalau aplikasi desktop-nya, dia bisa connect. Tapi, ketika saya otak-atik equalizer-nya, kok nggak ngefek? Jadi, sama aja. TWS-nya sendiri juga udah ada update. Kayaknya sih masih ada bug. Jadi, buat Epos mungkin bisa dioptimalin lagi software yang ada di desktop-nya. Biar terkoneksi optimal dengan Epos GTW 270-nya. Untungnya, TWS ini udah nyaman saya pakai. Pas di telinga saya. Nggak usah ganti eartips. Yang sebenarnya di dalam paket pembeliannya juga ada eartips-nya. Karena Epos masih ngasih 3 pilihan ukuran eartips lagi. Terus, meskipun ukuran TWS-nya kelihatan gede. Tapi, sebenarnya dia ringan. Berat sepasang TWS-nya itu cuma sekitar 12,6 gram aja. Kayak nggak kerasa kalau kita pakai TWS. Apalagi kan kalau TWS gaming, pasti dipakainya itu berjam-jam ya. Ketika pabar atau ketika push rank. Dan saya coba main Mobile Legends berjam-jam pakai TWS ini juga masih aman. Nggak terlalu pusing. Ngomongin push rank berjam-jam, Epos GTW 270 ini bisa bertahan up to 5 jam dan 15 jam kalau sama charging case-nya. Dibilang boros sih sebenarnya enggak, tapi dibilang AW juga enggak. Standar. Karena ya siapa juga yang mau main game 5 jam non-stop. Saya 3 jam, 4 jam aja udah capek. Capek kalah. Terus, untuk waktu pengecasan 0 ke 100% dia cuma butuh waktu 1 jam 30 menit aja. Lumayan kenceng. Oke lah, jadi cukup segitu aja video review dari Epos GTW 270 Hybrid TWS. Kenapa namanya hybrid? Karena dia bisa dual connection jadi wireless sama wired. Bukan wired juga sih ya. Karena dia pakai dongle. Ininya bisa pakai bluetooth sama pakai dongle. Dan kalau namanya GTW itu apa, saya juga nggak tahu. Tapi untuk harganya, dia dibanderol dengan harga 2,8 juta rupiah. Wah, lumayan mahal ya. Tapi sekarang ketika video ini dibuat, dia lagi ada diskon dan harganya itu menjadi 1,899,000. Diskonnya 900 ribu lebih. Untuk link pembeliannya seperti biasa, kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Kesimpulannya, kalau menurut saya sih dengan harga yang sekarang ya. Yang 1,9 juta, bukan 2,8 juta. Dengan fitur dongle low latency-nya, menurut saya sih udah worth it sih ya. Apalagi ini TWS Gaming yang dengan dongle-nya memang bener-bener kayak rasanya itu kayak pakai kabel. Tapi memang sayangnya ketika kita pakai dongle-nya ini di HP yang bukan ROG, bukan HP gaming. Itu ya agak ngeganggu ketika posisinya landscape. Sebenarnya ya sama aja ketika kita main game sambil di-charge ya. Apalagi casnya pakai kabel yang panjang, bukan kabel yang gaming. Jadi ya ganggunya sama juga. Dan karena udah ada dongle-nya, kalau misalkan kita main game sambil nge-charge, itu nggak bisa. Karena harus gantian. Donggle Type-C-nya sama nge-charge-nya. Kecuali kayak Asus Alti Phone 7 yang dongle-nya itu ada 2. Di bagian tengah sama di bagian kanan. Tapi kalau nggak dicolokin ke smartphone, contohnya kayak di konsol game, PS5, PC, laptop, ya aman-aman aja. Karena nggak ngeganggu sama sekali. Terus saran saya buat Epos sih, apps mobile-nya segera dioptimalin ya. Karena ketika saya tes ini dia belum support. Kalau apps desktop-nya memang bisa connect, tapi nggak bisa diotak-atik equalizer-nya. Nggak ada efeknya. Jadi mungkin ini masalah bug aja, masalah software aja. Semoga aja bisa segera dibenahi sama tim developernya Epos. Karena kalau kita nggak otak-atik equalizer-nya ya, tipikal suaranya ini cuma enak dibuat nge-game. Kalau dibuat dengerin musik Android Entertainment, menurut linga saya sih kurang ya. Karena karakter driver-nya kalau kita gunakan untuk musik, itu bass-nya di-boost banget. Jadi suara vokal, triple, mid, dan high-nya itu kayak kalah gitu. Ketutupan sama suara bass-nya. Ya sayang aja kan, walaupun memang TWS ini segmentasinya untuk gaming. Tapi kalau bisa dibuat untuk musik dengan otak-atik equalizer, menurut saya akan lebih baik lagi sih ya. Saya Nika Slebudi and see you on the next video. Bye-bye.